Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi adik-adik Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kak Semoga kalian semua baik-baik saja ya Nah sebelum memulai pembelajaran Kakak ingin mengajak adik-adik Untuk berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah adik-adik Pagi-pagi seperti ini Kita harus semangat ya Nah untuk menambah semangat adik-adik Pada pagi hari ini Kakak ingin mengajak adik-adik Untuk tepuk semangat Nah kakak contohkan terlebih dahulu ya Seperti ini Tepuk semangat 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 Nah bagaimana adik-adik? Pasti bisa ya Tepuk semangatnya Nah kita coba yuk bersama-sama Kita tepuk semangat Tepuk semangat 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 Yeay Nah pada video kali ini Kakak ingin membahas mengenai cuaca Apakah adik-adik mengetahui Apa sih itu cuaca? Tau kak Belum tau kak Wah ada yang sudah mengetahui Dan juga ada yang belum mengetahui ya Ini kakak beritahu ya Apa sih itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara Yang berlangsung pada suatu tempat Dan terjadi dalam jangka waktu tertentu Keadaan cuaca dapat berubah-ubah Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat Bisa jadi hanya berlangsung beberapa jam Atau dalam waktu satu hari Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Dan mengamati perbedaan cuaca pada pagi hari Siang hari dan malam hari Misalnya nih adik-adik Pada pagi hari cuaca itu dapat terlihat sangatlah cerah Nah sedangkan pada siang harinya Cuaca itu dapat terlihat mendung Atau bahkan hujan Nah ilmu yang mempelajari mengenai keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi Apa sih ilmu meteorologi itu? Ilmu meteorologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai gejala alam yang berkaitan dengan cuaca Nah di Indonesia sendiri ada lembaga khusus yang mengamati mengenai cuaca Yaitu BMKG Atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berpusat di Jakarta Dan memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Nah apa sih tugas BMKG ini? Kita ceritahu yuk Tugas BMKG yaitu mencatat dan menyelidiki keadaan udara Seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan Nah adik-adik sebelum kita membahas materi selanjutnya Kakak ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Tik 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 Bunyi Hujan Yang berkaitan dengan cuaca yang sedang kita bahas ya Nah kita mulai bernyanyi pada hitungan ketiga Satu, dua, tiga Tik 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 Bunyi Hujan di atas ganting Airnya turun tidak terkira Cobalah tengok dahan dan ranting Pohon dan kebun basah semua Wah padai sekali nih adik-adik dalam bernyanyi Namun kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik Cuaca apa yang terdapat dalam lagu tersebut Nah coba ya jawabannya tulis di kolom komentar Nanti kakak periksa ya adik-adik apakah jawabannya benar atau salah Nah selanjutnya kakak akan membahas mengenai jenis-jenis cuaca nih adik-adik Ada beberapa jenis-jenis cuaca yang akan kakak sebutkan Yang pertama itu ada cuaca cerah Nah cuaca cerah ini memiliki arti Dimana kondisi matahari terlihat cerah Dan udaranya tidak terlalu panas nih adik-adik Saat cuaca cerah juga biasanya tidak akan turun hujan Lalu yang kedua itu ada cuaca panas Artinya kondisi udara terasa kering akibat teriknya matahari Keadaan ini terjadi ketika sinar matahari tegak lurus dengan bumi Lalu yang ketiga ada cuaca berawan Artinya kondisi dimana terdapat beberapa awan yang bergerombol di langit Sehingga matahari tidak terasa panas Karena terhalang oleh awan tersebut Lalu yang keempat itu ada cuaca dingin nih adik-adik Artinya keadaan dimana kelembapan udara cukup tinggi Angin yang bertiup sangatlah kencang Dan suhu udara pun terasa rendah Jadi terasanya tuh dingin adik-adik Lalu yang kelima ada cuaca berangin Artinya suatu kondisi dimana angin bergerak cukup kuat Untuk menggerakkan benda-benda ringan yang dilaluinya Saat berangin biasanya langit terlihat menduk Dan suhu udara cenderung rendah Lalu yang keenam itu ada cuaca hujan Artinya kondisi dimana rintik air di atas langit menjadi tetesan air Titik air ini berasal dari penguapan air di permukaan bumi Seperti danau, sungai, ataupun laut Akibat dari panasnya matahari Selain jenis-jenis cuaca Ada juga nih adik-adik unsur-unsur cuaca Nah ada sinar matahari, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan angin, curah hujan, dan keadaan awan Nah kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati dari unsur-unsur yang membentuk cuaca tersebut Karena cuaca dapat terjadi pada suatu tempat tertentu Maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda-beda pada setiap tempat Termasuk kepada kondisi cuacanya Nah adik-adik, bagaimana nih video pembelajaran kali ini? Apakah adik-adik sudah mengerti? Semoga mengerti adik-adik Dan semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik Nah sekian yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like dan komen ya Jawab tadi pertanyaan yang telah kakak ajukan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton